Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel Ustaz Bunda Tika Hari ini saya akan memasak Sob udang kemangi Yang tentunya ala Bunda Tika Nah sebelum kita ke bahan-bahan Untuk membuat sob udang kemangi Silahkan subscribe dulu channel Ustaz Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik rambang lonceng ya Bund Nah sekarang kita langsung aja Ke bahan-bahan untuk membuat Sob udang kemanginya Disini sudah saya siapkan 200 gram udang Disini saya gak kupas ya Bund Kulit dan kepalanya Jadi saya tutup seperti ini Ini saya sudah sushi bersih Setelah itu Disini saya pakai 3 buah bakso udang Boleh diganti dengan bakso ikan 2 buah tahu Porter Cukupnya 1 buah Balmat merah Serai 1 batang Kemangi 1 genggam 3 lembar daun jaruk Dan untuk bumbunya Disini saya siapkan 7 buah Cabai merah 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 4 siung bawang putih 2 buah jeruk limau Dan setengah Buah bawang bombay Disini saya pakai Setengah sendok teh Langkuas bubuk Setengah sendok teh Jahe bubuk Setengah sendok teh Merica bubuk Garam dan gula Garam dan gula secukupnya 500 ml air Minyak goreng secukupnya Untuk menulis bumbu Nah itu tadi ya Bu bahan-bahannya Sekarang kita langsung aja Ke cara Memasak Bahan yang akan kita ulek Pertama yaitu Bawang putih Bawang merah Dan Cabai merah Jadi nanti rasa sep ini Segar dan Gurih pedas ya Bu niat Setelah itu Tambahkan sedikit Garam Garam kita Haluskan Nah ini bumbunya Udah halus Sekarang kita Panaskan terlebih dahulu Minyak goreng Kurang lebih Dua sendok makan Setelah itu Kita akan Potong-potong Terlebih dahulu Bawang bombay Dan tomat Kita iris kasar aja Bawang bombay Setelah itu Tomat Potong Terlalu selesai aja Ya bun Nah setelah minyaknya panas Kita Kemistir lebih dahulu Tolong bombay Jangan lupa Kita geprekkan Lebih dahulu Serai Lalu kita tumis Lalu kita tumis Bungu Sambil kita tumis Bungunya Kita tambahkan Jahe dan Langkuas bubuk Merica bubuk Dan yang terakhir Kita masukkan Yaitu tomat Nah sekarang Kalau bungunya udah masak Kita tambahkan Air Kita tambahkan Dalam jeruk Nah setelah itu Sambil menunggu Airnya mendidih Kita potong-potong Terlebih dahulu Wartel Karena Wartelnya Teksturnya keras Jadi kita masukkan Terlebih dahulu Wartel ya bun Ya Kita tunggu Wartelnya Kita tunggu Wartelnya Kita tunggu Wartelnya Setengah matang Setelah itu Baru kita kasih Masuk Udangnya Kita tunggu sebentar Ya bun Nah ini Wartelnya Udah Matang ya bun Kita masukkan Udang Masukkan udang Setelah itu Kita potong-potong Bakso udangnya Untuk yang dua ini Saya Cuma belas Seperti ini Setelah itu Kita potong-potong Juga Tahu Setelah itu Kita masukkan Jangan lupa Kita tambahkan Kemanginya Kita tambahkan Garam dan gula Sesuai selera Setelah itu Kita tes rasanya Ya bun Setelah dirasa Rasanya udah cukup Kita tambahkan Potongan jeruk limau Sampai jumpa Nah kita tunggu sebentar Habis itu Kita kasih mati Kompornya ya bun Kita matikan ya bun Kompornya Sekarang siap Untuk kita sajikan Sampai jumpa Nah ini sudah cukup Nah ini dia bun Hasilnya Soap udang kemangi Ala bunda Tika ya Rasa soap udang ini segar Asam, pedas dan gurih Sangat cocok untuk menu makan siang kita Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat ya bun Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu ya bun Like dan komennya Dan jangan lupa di share Kalau video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati